Intro Halo teman-teman, kali ini lulusan gaming bermain game One Piece Voyage of the 4C lagi ya teman-teman Tapi ini kita main di server China Downloadnya lulusan gaming menggunakan apk x7 game ya teman-teman Nanti lulusan gaming bakalan taruh linknya di deskripsi Cara loginnya juga ada di deskripsi teman-teman Ada tutorialnya ya Dan kita login now Jadi ini nggak perlu pakai yang namanya ID China ya Kita login Server yang paling baru ini sudah ada server 36 Oke kita lihat Ya server 36 Dan server 37 belum ada ya Ini kayaknya sudah 2 hari teman-teman Kita langsung aja masuk Sayangnya nggak ada yang versi inggris ya Di apk 7 Untuk game ini Lumayan nih teman-teman Teman-teman ada update hero baru Di sini ada siapa aja ya Kita lihat Oke Zoro Ini dulu udah ada ya Ada si Hinata Siapa bener ya Namanya agak lupa lulusan gaming Translate aja teman-teman Kalau misalnya Kesulitan Di x7 apk game ada speed up Ada translate juga Jadi mempermudah kita ya Cakep sih untuk animasinya Ini 3D banget ya Makin keren teman-teman Untuk grafiknya Grafik karakter daripada yang lama Ini bagus loh Hina Kakuro Bukan Hinata Teman-teman Terus kita lihat Ada king Keren ya teman-teman Ini cakep King Lalu ada big mom Ini young big mom Ini waktu masih gede ya teman-teman Masih gede Sekarang juga masih gede sih Nah badannya ya Big mom itu badannya gede Dan kita lihat Skill-skillnya Atau Kita coba dulu ya Trial Di mana nih trial Ini kan Nah Kita lihat nih Animasi dari Young big mom Mana nih ultinya Nggak ulti-ulti Oke sabar Dia DPS ya Wow Ikoku teman-teman Gila Ternyata Ternyata jurusnya Bareng sama Kaido ya Namanya apa nih ya teman-teman Agak lupa nih Keren banget teman-teman Serius Cakep ya Animasinya seperti itu Dan kita lihat King Wey Apinya cakep nih Gokil sih ini King Skill biasanya aja Ini bagus ya Kingnya Dia terbang Tuh Damagenya sakti banget Dan animasinya Wah ini bagus teman-teman Animasinya keren Terus berikutnya Kita lihat Tadi big mom Udah Yamato Dulu udah ada ya Teman-teman Yamato Apakah ada perbedaan Dari Zoro Kayaknya sih Nggak ada nih Zoro Asura Skill Oh ada sedikit Perbedaan Di revamp ya Keren Zoro Duffy Ah kita lihat Ini hero F2P Eh bukan F2P F2P Teman-teman Wow Beda loh teman-teman Animasinya Udah dibedain Keren Keren Fujitora Apakah hero lama Juga Beda nih Kita coba lihat Yamato Oke Kenapa ku Kita pengen lihat ya Animasinya dulu Oh ini sama Masih sama Masih sama Teman-teman Yamato Lalu udah Nggak ada hero baru ya Ini hero lama Semua teman-teman Big Mom Kaido Dan lain-lain Ini Hero lama Dan Yang paling Overpower Yaitu Gap ya Apakah ini Gapnya Semakin GG Kita lihat Coba Wey Cakep teman-teman Ada animasinya Sekarang Oke Ya jadi Seperti itu Teman-teman Untuk Game nya Ini Lusuhan game ini Udah sering main Cuma Kalau yang disini Bahasanya Bahasa China Nggak tahu Untuk Bahasa Inggris Itu Sekarang Namanya Game apa Kita nggak tahu ya Kalau dulu kan Voyage of the Force Ganti-ganti Teman-teman Dan Semakin Kesini Semakin Bagus Untuk Animasinya Grafiknya Juga Ada Peningkatan Ya Teman-teman Cuma Kalau Untuk Segi Gameplay Dia Memang Tawuran Gameplay Ini Tawuran Mainnya Teman-teman Kita Coba Gacha Dulu Gacha Nggak Bisa Ya Kurang Dikit Kita Lihat Prosentasenya Disini Sama Ya Oke Jadi Seperti Itu Aja Teman-teman Untuk Info Game Kita Nggak usah Lama-lama 6 menit Cukup Kita Lihat Login-login Nice Nah Ini Bisa Gacha Gacha Satu Kali Apakah Dapat Char Kuning Oke Dapat Kuning Ya Dapatnya Verona Oke Mungkin Seperti Itu Aja Dan Game Ini Meskipun Yang China Cuma Untuk Secara Reward Kita Bisa Dapatin Gift Code Itu Dari X7 APK Game Kita Lihat Disini Ya Dusan Gaming Hampir Lupa Dapatnya Di Reward Sini Lalu Package Kita One Click Claim Ada Berapa Gift Code 1 2 3 4 5 Ada 5 Gift Code Pojok Kiri Mana Oh Ini Disuruh Nge Ngeklik Sini Dulu Oke Deh Kita Battle Satu Kali Dulu Ini Masih Ada Tutor Nah Sekarang Kita Masuk Ke Gift Code Oke Rhythm Code Yang Ini Dari VIP 666 Kita Klaim Si Oki Kita Klaim Gak Langsung Dapet Apakah Ini Gift Code Masih Bisa Harusnya Bisa VIP 88 VIP 99 Biasanya Kalau Ada Gift Code Langsung Dapet Reward Ini Kok Enggak Langsung Dapet Nah Wow Reward Kita Klaim Ya Seperti Ini Teman Teman Dan Ini Kita Bisa Milih Karakter Hero Tiket Dan Ya Belum Terlalu Ramah Bahat Ya Meskipun Ini Yang Server China Kita Bisa Gadget Tapi Lumayan Teman Teman Jadi Total Bisa Gadget 30 Kali Buat Reroll Ini Udah Lumayan Lalu Bisa Dapet Yang SS Ya Dapet Gap Udah Bagus Mata 10 Kali Lagi Oke Seperti Itu Teman Untuk Gift Code Dan Gameplay Maupun Cara Download Lusan Gaming Bakalan Taruh Linknya Di Deskripsi Ya Thank You Yang Sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matron On